Genjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket kepada partai pengusungnya di DPR Genjar, kenapa baru sekarang kau usulkan hak angket? Harusnya sebelum pemilihan kau buat hak angket Kau nyatakan mundur, kau nyatakan gak ikut dalam kontestasi Pilpres Ajaklah Anies Beswedan 01 menyatakan tidak ikut dalam kontestasi Karena ada kesalahan penentuan, kesalahan putusan, adanya pelanggaran etika dan norma Itu, kalau ada otakmu mau Indonesia ini damai, begitu harusnya di awal Dengan satu paslon gak mungkin terjadi Pilpres Ya gak, karena undang-undang menyatakan tidak boleh paslon itu satu minimal dua Baru bisa berjalan demokrasi Pilpres Ini setelah kau kalah baru, kau usulkan hak angket Kenapa gak di awal? Itulah nampak otakmu mau Indonesia ini ribut Ya, mau ribut kau ini Kau lihatlah nanti, masyarakat akan turun Kau lihat? Kau gak tahu, Genjar Ini sama pendukung-pendukungnya Pak Jokowi itu disayangi, dicintai oleh 80% lebih warga negara Indonesia ini Kau lihatlah, ya kemarin kami udah ultimatum Masalah hak pemakjulan yang di DPR yang diusulkan timnya itu Ikutnya itu yang diusulkan dari partai kalian Kalian lihatlah, kalau sempat terjadi Masyarakat turun, seruduk kantor PD perjuangan kalian itu Sekarang kau usulkan hak angket Di awal harusnya Itu baru jentel Ini setelah keluar suaramu, kalah Kau tahu, bukan PD perjuangan yang salah Kau yang salah Lihat PD perjuangan suaranya Paling tinggi Masih peringkat satu Tapi suaramu sebagai pilpres Hilang, kenapa? Songong kau, songong Terlalu sombong kau ngomong Terlalu sombong Itu Jadi, masyarakat udah pinter melihat figur Bukan melihat partai Kau tengok partai-mu peringkat satu Dan peringkat satu partai-mu Kau tengok Kau yang gak becus dalam kampanye Terlalu songong kau, terlalu sombong kau Ya Itu yang bikin suaramu hilang Bukan partai-mu Ya Jadi, gak usahlah Hak angket-hak angket Hak angket Kau korbankan lagi partai itu nanti PD perjuangan PD perjuangan itu kami sayang sama PD perjuangan Sayang PD perjuangan Apa ya? Ketipu nampaknya Lihat figurmu Di video Resmi Kau manis sekali ngomong Tapi banyak Video-video yang menunjukkan Kesongonganmu Kearogananmu Banyak di TikTok ini Ya Jadi bukan partai-mu yang salah Kau yang salah Suaramu yang hilang 16% cuma suaramu Kau usulkan pula angket Harusnya kau di awal ngomong Saya Ganjar Pranowo Yang dideklarasikan Maju dalam kontestasi Pilpres Menyatakan Mengundurkan diri Tidak ikut dalam kontestasi Pilpres Karena Adanya kecurangan Adanya pelanggaran etik Di MK Begitu Di awal Sebelum pendaptaran Capres Ajaklah Pak Anis 01 Biar sisa satu paslon Kalau udah sisa satu paslon Gak jalan itu Pilpres Kalau mau dibuat Paslon satu lagi Dari partai Koalisi besar Dari pendukungnya Pak Prabowo Gak mungkin Gak cukup Ini sekarang kau kor-kor Kalau ada otakmu Mau Indonesia ini dami Harusnya di awal Kau buat itu Kalau di akhir seperti ini Setelah tahu kau suaramu Kau buat ini Kau ini minta gaduh Kau ini bikin gaduh Indonesia ini Ya Jangan karena nafsu politik Pengen jadi presiden Kau buat-buat seperti ini Kalau ada kau temukan kesalahan Di lapangan Suruh timmu kumpulkan dokumennya Masukkan ke bawah selu Masukkan ke MK Masyarakat melihat kau Kau tuduh MK Gak dipercaya masyarakat Dipercaya Kenapa dipercaya? Nyatanya Gibran Prabowo 58% Artinya apa itu? Masyarakat tidak terlalu Memikirkan apa itu Putusan itu Ya Justru masyarakat berpikir Putusan itu tepat Kenapa? Dipilih 58% Ya Jadi sekarang Kalau mau masuk ke MK Masyarakat tetap melihat Kalau ada Gerak-gerak yang salah di MK Masyarakat Percayalah Pak Genjar Akan turun Turun Jadi ini pun Kalau sempat Kau buat Hak angket ini Masyarakat akan turun Iya Lihatlah Lihatlah Hak angket kau sekarang Harusnya di awal kau buat hak angket Songong kali Bukan partai mu yang salah Tapi Kau yang salah sebagai figur presiden Calon presiden yang diangkat Partai kau yang salah Kau lihat partai mu di atas Suara mu yang anjrok Kenapa? Koreksi diri kau Banyak video-video yang menunjukkan Keraar organanmu Kesombonganmu Ya Koreksi diri Kau masih muda Pak Genjar Masih bisa lah 2029 kau Tapi berubah lah Ya Berubah Ini hak angket Hak angket kau bilang Di awal itu harusnya Bukan di akhir ini Setelah tahu kau Suaramu Kalau suaramu naik tadinya Bagaimana? Hak angket juga kau Ada-ada Jangan mau bikin gadu aja Kau di akhir Kau bikin hak angket Kau di akhir harusnya Seperti dibilang Masinton Masinton itu Dia di Di awal sebelum pemilu Begitu putusan Langsung buat hak angket Putusan yang kayak itu Karena ada itu Pak Masinton Bikin Berdiri dia Harun jadi situ Bukan sekarang Sekali lagi Bukan partai mu yang salah Bukan partai penyusungmu yang salah Kau lihat Bede perjalanan masih di atas Tapi kau yang salah Figurmu yang salah Terlalu sombong Terlalu arogan Ada videonya Dan dinyatakan dari perdebatan itu Dan bahkan di TPS Ada beberapa TPS Yang buat suaramu hanya lima Pak Anies hanya sebelas Biar tahu Kau nilai hukum lima Sementara Pak Mahfud Di dalam sebagai panglimah hukum Itu salah satu Kearanganmu Pak Ganjar Ya Banyak Video-videonya banyak Ya Jadi jangan coba-cobalah Ya Sampai jumpa